Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda Halo sahabat RCL, kali ini Aska Perdana bersama PMI yang bertugas Akan berbincang bersama salah satu mahasiswa yang luar biasa sekali Tapi juga beliau ini mewakili salah satu organisasi yang cukup keren Dan juga memang memiliki potensi yang luar biasa Yaitu adalah Putra Kampus Indonesia atau Putra Kampus Nusantara Dimana untuk mengenal lebih jauh dan lebih tahu lagi tentang Putra Kampus Nusantara ini Kita akan berbincang langsung bersama Arudi Halo Arudi, apa kabar? Waduh, luar biasa sekali Arudi ya Arudi, saya cukup tertarik sekali dengan yang namanya Putra Kampus Nusantara Apa sih Putra Kampus Nusantara itu, Kang? Boleh dijelaskan sedikit mungkin? Oke, baik kan sebelumnya terima kasih Jadi Putra Kampus Nusantara ini sendiri merupakan salah satu organisasi Tentunya di bidang pendidikan Putra Kampus Nusantara ini membuahi provinsi-provinsi Dari perwakilan provinsi-provinsi Yang juga memiliki program kerja yang tentunya di bidang pendidikan Oke, berarti memang juga kalau bicara tentang Nusantara Berarti ada setiap Putra Kampus di setiap provinsinya masing-masing Betul sekali Dan Arudi ini mewakili provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Wow, keren banget bisa mewakili satu provinsi Jawa Barat menjadi Putra Kampus Nusantara Di bidang pendidikan berarti ya fokusnya ya Boleh cerita sedikit dulu dong, Kang Arudi Gimana ceritanya awalnya bisa menjadi seorang Putra Kampus Nusantara Karena berarti otomatis ini kan seleksinya Kalau setiap satu provinsi ada satu orang Berarti ada pemilihan di tingkat provinsi Gimana ceritanya bisa masuk ke Putra Kampus Nusantara Dan gimana proses seleksinya sendiri Oke, untuk proses seleksinya sendiri itu diawali dari Perkiraan September ya, September tahun 2023 Oke Itu karena kebetulan Arudi juga aktif mengikuti duta-duta Yang ada di Kabupaten Sukabumi Dan Alhamdulillah mendapatkan informasi mengenai Pemilihan Putra Kampus Nusantara Putra Kampus Nusantara ini Dan Alhamdulillah Arudi tergerak untuk bisa mengikuti gitu ya Nah, di mekanisme pemilihannya sendiri itu Ada beberapa mekanisme dari pertama seleksi administrasi Sampai dengan seleksi wawancara seperti itu Dan Alhamdulillah kebetulan dari Provinsi Jawa Barat sendiri Ada beberapa mungkin rekan-rekan Rudi Dari Kabupaten-Kabupaten lain Dan Alhamdulillah Arudi mungkin yang terpilih menjadi Perwakilan Provinsi Jawa Barat Wih, keren Mengwakili Provinsi Jawa Barat menjadi Putra Kampus Nusantara Nah, saya tertarik tadi Arudi bilang Kalau si Putra Kampus Nusantara ini bergerak di bidang pendidikan Betul Apa saja yang dilakukan oleh Putra Kampus Nusantara Yang berkaitan dengan pendidikan khususnya Mungkin karena Putra Kampus Bicara Kampus berarti ini di tingkat universitas atau perguruan tinggi Dan bicara tentang dari sisi pendidikan Apa sih yang dilakukan oleh Putra Kampus Nusantara Terhadap pendidikan yang ada di universitas atau kampus di Indonesia ini sendiri? Betul Sebetulnya untuk program-program yang sudah terlaksana itu Banyak kan ya Bisa mungkin dilihat di Instagram Putra Kampus Nusantara juga Untuk program-programnya Cuma Rudi spil sedikit ya Programnya Yaitu diantaranya kemarin kita sempat mengadakan Kegiatan mengajar di tingkat SLTA Dan juga sempat mengajar di SLB juga Di SLB juga Wow Nah, kalau bicara tentang Putra Kampus Nusantara Dan bergerak di bidang pendidikan Apakah ada leading sector atau juga mungkin instansi terkait Yang memang mendukung dan juga Membantu program-program dari Putra Kampus Nusantara ini sendiri? Betul sekali Untuk leading sector yang membantu Karena kebetulan kemarin juga kita sempat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan di tingkat Di tingkat provinsi Provinsi Ya, dan juga di Sulawesi Selatan Yang juga sudah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikannya Seperti itu Wow, berarti di setiap provinsi masing-masing juga punya Apakah setiap Putra Kampus Nusantara Punya program mandiri masing-masing Atau setiap provinsi punya programnya masing-masing Atau programnya memang juga langsung dari pusat Atau dari pusat langsung Gimana itu? Gitu Untuk teknis programnya sendiri itu Kita dari provinsi juga ada program Oh iya Kita juga tentunya ada program Jadi untuk setiap provinsi itu juga Diharuskan membuat program-program mandiri Oke, wow Jadi setiap provinsi juga punya program kerjanya masing-masing Bahkan di pusat juga ada program kerjanya langsung Untuk dari Rudi sendiri Apakah punya program kerja khusus Atau program ujata sendiri? Kalau untuk Rudi sendiri Sebetulnya ada ya Untuk program-program Seperti kita Lebih tepatnya Mengamalkan Tridakma Perbuan Tinggi Kita mengadakan pengabdian ya Mungkin di desa-desa Seperti itu Dan juga sekarang Sedang menggarap Atau mengajak rekan-rekan Dari duta-duta yang lain Untuk bekerjasama Mengaksanakan program penjad tersebut Wah, betul banget Karena juga mungkin Gak akan bisa berjalan sendiri program Tanpa juga perbantuan Dari rekan-rekan duta yang lain Terutama juga yang berkaitan dengan pelidikan Ada duta literasi Ada juga duta-duta lain Yang juga duta baca Itu kan memang juga mungkin Terut serta Dan juga bisa berperan aktif bersama Untuk juga Pembangunan Kabupaten Sukabumi Pembangunan Jawa Barat Bahkan juga pembangunan Di Indonesia itu sendiri Betul Nah, Arudi saya tertarik juga Barusan ketika Arudi bilang Bahwa juga kemarin Baru saja melakukan pengabdian Di SLPA Dan juga di SLB Seperti apa konsep kegiatannya sendiri Membantu pelajarannya itu Dalam hal apa saja Kemudian juga Sumber Karena kan ya Kita juga Kita tidak bisa menutup diri ya Ketika kita berangkat Ke satu tempat Juga perlu anggaran Dan segala macam Akomodasi Transportasi Dan segala macam Itu Bantuannya datang dari mana Dan proses belajar Mengajarnya Seperti apa kemarin-kemarin Oke Untuk Program yang kemarin Belaksanakan Itu kita Untuk dananya sendiri Itu dari sponsor-sponsor juga Oh sponsor Oh oke Kita mengadakan Membuat proposal Dan kita Membuat proposal dan kita ajukan sponsor-sponsor Open donasi juga Seperti itu Dan untuk Pekanisme di lapangannya Kita untuk Ditingkat SLPA sendiri Kita melaksanakan Pengajaran-pengajaran Seperti Halnya Kepemimpinan Tentang kepemimpinan Jadi Lebih dipokuskan Tentang bagaimana sih Memimpin sebuah Organisasi Oke Oke Dan untuk di SLB sendiri Kita kemarin Lebih ke Belajar Sampai bermain Kita mengadakan Lomba mewarnai Kita mengadakan Belajar membaca Dan lain-lain Seperti itu Wow Keren banget Tapi berarti memang Dalam hal ini Pendidikan Yang lebih difokuskan oleh Rakan-rakan ini Rakan-rakan Putra Kampus Nusantara ini Lebih ke Pendidikan Kepemimpinan Atau leadership Utamanya ke sana Bukan dalam hal ini Adalah pendidikan pelajaran Bukan Tapi lebih ke Pendidikan Kepemimpinan Kemudian juga Pendidikan Keorganisasian Lebih lebih ke sana Berarti ya Nah Kak Rudy Yang sudah berjalan Selama mungkin Dari Akhir tahun 2023 Dan sekarang Sudah berjalan Di 2024 Hitungannya sudah Satu tahun Berarti gitu Apa sih program Yang juga mungkin Menjadi harapan Kak Rudy Yang ingin Dijalankan oleh Kak Rudy Sebagai Putra Kampus Nusantara Yang ada di Khususnya Provinsi Jawa Barat ini Mau ngapain Kedepannya Oke Untuk Program ini sendiri Karena Sebetulnya kan Kesadaran Para pelajar Atau minat pelajar Untuk masuk Ke Universitas Atau mungkin Pengetahuan Pelajar Tentang bagaimana Cara masuk Ke Universitas Itu Masih Minim Jadi Mau mengadakan Sosialisasi Dan Mengenangkan stigma Kalau kuliah itu Mahal Kuliah itu Harus Ada uang Yang banyak Karena Ternyata Ternyata Setelah Dialami Kuliah itu Sebetulnya Tidak harus Yang mampu Yang tidak mampu Pun bisa Karena sekarang Dari kementerian Juga ada Biasiswa Dari Berbagai dinas Juga Ada Biasiswa Seperti itu Jadi Lebih ke Kita Mengajarkan Tekan-tekan Untuk bisa Memanfaatkan Potensi-potensi Tersebut Jadi Biasiswa Kita Manfaatkan Seperti itu Jadi Ingin Mengaksudkan Sosialisasi Seperti itu Betul sekali Karena memang Hari ini kita Faham bahwa Juga memang Gelar Juga masih menjadi Hal yang cukup penting Di Indonesia Dan juga mungkin Kengarudi ini Memberikan pendidikan Bahwa memang Penting sekali Untuk menjadi Seorang Mahasiswa Penting sekali Untuk melanjutkan Pendidikan ke Jinjang yang lebih tinggi Karena memang Barusan tadi Sudah banyak sekali Biasiswa-biasiswa Dari tingkat nasional Provinsi Bahkan kabupaten Kota juga sudah ada Biasiswanya Kengarudi sedikit Lagi-balik lagi Tadi ke belakang Tentang kegiatan-kegiatan Atau program-program Yang Kengarudi jalankan Di Provinsi Jawa Barat Apakah hanya Kang Rudi sendiri saja Yang menjadi putra Dan putri kampus Nusantara Atau juga Ada rekan-rekan lain Dan gimana caranya Untuk bekerja Apakah kerjanya Sendiri-sendiri Masih-masih Atau kerja sama Bareng-bareng Sejauh ini Oke Untuk sejauh ini Karena Di Jawa Barat itu Baru Rudi ya Baru Satu orang Yang terpilih Nah mungkin Rudi Kedepannya juga Mau mengajak Rekan-rekan yang lain Dari Provinsi Jawa Barat Khususnya Untuk bisa Melanjutkan Perjuangan Rudi Yang menjadi Provinsi Jawa Barat Kalau untuk sejauh ini Kerja Seperti Kak Rudi bilang tadi Pernah ngajar Di SLP Apakah hanya Sendiri saja Atau dibantu oleh Rekan-rekan lain Atau on instansi lain Atau seperti apa Oke Tentunya kita bekerja sama ya Dengan organisasi-organisasi lain Karena kan Biasanya di setiap Provinsi itu Provinsi cuma satu dan dua Betul Nah itu pun kan jarak dari provinsi Meskipun satu provinsi kan Tapi kota-kotanya jauh Betul Tapi kabupaten Kota-kotanya kan Berjauhan Jadi mungkin Ketika memang kita Mengadakan program regional Dalam kutip Mungkin tingkat Jawa Barat Yang eventnya besar Mungkin kita bisa saja Dari Provinsi Jawa Barat Bersatu gitu ya Untuk melahasakan program tersebut Cuma kalau mungkin Dari tingkat SLTA Dan masih bisa sendiri Mungkin kita hanya Mengajak organisasi-organisasi Atau duta-duta lain Seperti itu Oke Seperti yang juga Memang sudah dilakukan Sebelumnya itu Kerjasamanya dengan siapa Kalau di kemarin waktu kegiatan Kalau untuk kerjasamanya Mungkin kita dengan Purimosis Kabupaten Sukabungi Oh ya Betul Betul Karena memang juga kan Gak mungkin Kayak kita sekarang Ajar sendiri Terus juga kita Akomodasi Transportasi sendiri Gak mungkin juga Pasti harus bagi-bagi tugas Dengan teman-teman yang lain Dan Sejauh ini dengan Organisasi OSIS Sebelumnya Oke Saya juga merupakan Purna dari Purimosis Kabupaten Sukabungi Wow Keren Memang berarti sudah aktif Di organisasi Sejak dari zaman sekolah dulu Betul sekali Keren Sampai juga aktif Di kampus juga Kang Arudi sekarang Aktif juga menjadi Putra Putra Kampus Nusantara Atau mungkin bisa dibilang Duta Putra Kampus Sekali ya Bahasa gaulnya Bahasa simpelnya Duta Kampus Duta Kampus Tapi bahasa resminya adalah Putra Kampus Nusantara Kemarin Waktu kegiatan Pemilihan Putra Kampus Itu boleh dijelasin sendiri Kang Arudi Kayak gimana Kayak gimana Keseruannya Kemudian Dimana tempatnya Persaingannya Seperti apa Kang Arudi Oke Untuk Apa Garis pusatnya sendiri Itu Mulai dari Septemberan ya Dimana itu Ya Putra Putri Kampus Nusantara ini Mengadakan Pemilihan kembali Itu secara online Secara online Itu selama Kurang lebih 2 bulan Wow Berarti ada karantina 2 bulan dulu Maksudnya lebih Enggak Nanti Seleksinya selama 2 bulan itu Seleksinya dari Administrasi Dan juga wawancara Sampai akhir Nanti Di bulan November Nah baru Itu ada Masa prakarantina Jadi satu minggu sebelum Kita karantina Itu ada prakarantina Kita dibekali ya Dengan materi-materi Seperti Personal Brand Seperti kita Kepemimpinan Public speaking Dan lain-lain Itu selama Satu minggu Nah Setelah itu Kita Berangkat ke Jakarta Tempatnya di Cikini Di Cikini Di Wizz Hotel Cikini ke Gondang Dia Di Wizz Hotel Itu kita selama Kurang lebih 4 hari 4 hari di karantina 4 hari karantina 3 kali karantina Dan diakhiri Dengan brand final Tempatnya di Tang City Mall Tanggeran Oh wow Itu ketika di Jakarta Itu apa hanya Untuk perwakilan Jawa Barat Dan DKI Jakarta saja Atau memang pusatnya Semua di sana Pusatnya semua Dari 14 Pusatnya mengikuti Itu ada 14 provinsi Yang hadir ya 14 provinsi Berarti memang Berarti memang Juga bertemu Dengan teman-teman Putra Kampus Nusantara Dari provinsi-provinsi Lain Betul sekali Pengalamannya Seru banget Kayaknya ya Apa yang menjadi Pelajaran berharga Untuk Rudy Setelah menjadi Putra Kampus Nusantara Sampai saat ini Yang menjadi Pelajaran bagi Rudy Sekarang Mungkin Lebih ke Mental ya Alhamdulillah Mungkin karena pengalaman Juga Kita relasi juga Alhamdulillah Tidak hanya Dari provinsi Jawa Barat Juga kita Dari Sulawesi Ada Dari Riau Juga ada Dari Kalimantan Bahkan Papua pun ada Itu Relasi Relasi nasional Yang luar biasa Sekali Sampai sekarang juga Kita Silaturahmi Dalam grup chat Masih berjalan Masih berjalan Silaturahmi Seladaring Masih berjalan Kita juga sekarang Sedang merancang Program-program yang baru Kita juga sedang Apa Mengobrol-ngobrol Bersharing Gimana nih Provinsi Riau Gimana Provinsi Selawesi Selatan Gimana Jawa Barat Kita juga bersharing Alhamdulillah Masih aktif sampai sekarang Dan rencananya Sekarang pun sudah mulai Rencana pemilihan lagi Pemilihan untuk yang 2025 2024 2024 Oh iya Karena kan kita Pemilihannya itu Di akhir tahun November Oke Berarti juga nanti Mungkin dengan terpilihnya Putra Kampus yang baru Mungkin juga Rudy Bisa berkolaborasi Berarti ya Oke Oke luar biasa banget nih Kak Rudy terakhir aja Mungkin Kak Rudy Apa sih yang menjadi harapan Kak Rudy itu terutama Sebagai Putra Kampus Susantara Di bidang pendidikan Menjadi Apa ya Menjadi trend center Menjadi Tolak ukur Menjadi Apa ya Menjadi Figur Di bidang Pendidikan Terutama juga mungkin Di bidang Putra Kampus Susantara Apa sih menjadi harapan Besar kan Rudy Yang menjadi harapan Besar Rudy sendiri Itu Yang Rudy harapkan Rekan-rekan Khususnya adik-adik Dari sekolah Tingkat PES LTA Itu Jangan sampai Berpikiran bahwa Ya udahlah Gitu kan Apalagi yang perempuan Itu Ada peribahasa Perempuannya Kembali lagi Jangan sampai Permakan dengan Mindset seperti itu Karena teman-teman Mungkin Pendidikan itu Sangat-sangat penting Bagi Rudy Dan mungkin Bagi seluruh Manusia Karena kan Ada pepatah juga Bahwa mencari yang mutu Diwajibkan dari Pertama lahir Sampai dengan Meninggal dunia Seperti itu Dan Rudy harap Rekan-rekan Pekat PES LTA Khususnya bisa Melanjutkan ke Jenjang kuliah lagi Oke deh Wow Keren banget Kan Rudy Sudah berbincang dengan kita Semoga sukses terus Menjadi Putra Kampus Susantara Semoga program-programnya Terus dapat berjalan Dan juga Yang pasti juga untuk Teman-teman semuanya Para volunteer Kemudian duta-duta yang lain Hayuk kita bantu Kerjasama untuk Kang Rudy Biar juga program-program Di bidang pendidikan Juga bisa terus berjalan ya Dan juga mungkin Kang Rudy terakhir Boleh sebutin juga Nama Instagramnya Kang Rudy Siapa tahu ada yang Pengen lebih tahu lagi Dan juga pengen Pengen kenal lagi Dengan Kang Rudy Itu boleh di Follow-nya di mana Di Instagramnya Oke Nama Instagramnya Rudy Hendrawan Dua Tiga Oke deh Siap Kang Rudy terima kasih banyak Sudah berbincang dengan kita Sukses terus Dan juga semoga Menjadi Putra Kampus Susantara Yang juga dapat amanah Dan juga menjalankan Tugasnya dengan baik Terima kasih banyak Sahabat RCL Terima kasih banyak Sudah berbincang dengan kita Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Saya Aska Perdana Bersama tim memberi tugas Pengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa